Intro Tim penggara PKK Aceh telah menyelesaikan rangkaian uji coba implementasi rumoh gizi gampung RGG sebagai pilot proyek pada dua desa di kota bandar Aceh dan kabupaten Aceh Besar pada Jumat 1 Oktober 2021. Melalui program dan intervensi PKK Aceh selama 3 bulan penuh, kedua gampung yang terpilih itu adalah Lem Lagang dan Lubuk Sukun. Intervensi itu kini telah menunjukkan hasil dengan menurunkan angka stunting di daerah setempat. Selain itu, bayi dan balita yang sebelumnya mengalami gizi buruk pun kini sudah kembali sehat. Dia mengaku sangat bangga atas hasil dan capaian dari intervensi RGG di kedua gampung tersebut. Bahkan masyarakat yang merasakan manfaat dari program tersebut meminta agar kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan lagi. Untuk anggaran pelaksanaan program intervensi RGG, saat ini masih menggunakan dana corporate social responsibility atau CSR, sehingga dinilai masih kurang efektif dan berkelanjutan. Dia menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan RGG untuk menjaga stunting yang juga sudah banyak dilakukan. Namun kata dia, yang menjadi persoalan terhadap dalam implementasi RGG adalah mekanisme atau petunjuk teknik pelaksanaan yang masih belum benar. Sehingga membuat penyelenggaraan RGG pada gampung masih tidak tepat sasaran.